Asisten Shin Taeyong minta komitmen pemain Timnas Indonesia U19 karena akan latihan keras. Para pemain Timnas Indonesia U19 diminta komitmennya untuk menjaga kondisi kebugaran meski sedang menjalani karantina. Sebab setelah karantina berakhir, skuad Garuda Muda akan langsung ditempa dengan latihan keras. Timnas Indonesia U19 saat ini berada di Korea Selatan untuk menjalani pemusatan latihan. Renardo Kualteh dan kawan-kawan menuju negeri Gingseng sejak Jumat 11 Maret 2022. Namun setibanya di Korea Selatan, Timnas Indonesia U19 harus menjalani karantina selama satu tekan. Setelah itu mereka akan ke lapangan untuk memulai TC. Saya ingin komitmen para pemain untuk tetap latihan sore, baik itu push up dan sit up. Untuk menjaga kondisi karena keluar karantina akan banyak uji coba dan latihan keras. Ujar asisten Shin Taeyong Shin Shang-kyu disandur dari laman PSSI. Meski harus berlatih secara virtual dari kamar masing-masing, sesi latihan berjalan lancar. Para pemain Timnas U19 melahap seluruh materi latihan dengan baik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu mengaku selalu mendapat laporan terkini terkait Timnas Indonesia U19 dari asisten pelatih Nova Arianto. Semua pemain antusias mengikuti gerakan yang diberikan oleh Shin Shang-kyu, yakni peregangan, penguatan otot kaki, dan menjaga kelenturan. Ucap pria yang akrab di sapa Iwan Bule ini. Menurut keterangan PSSI, masa karantina Timnas Indonesia U19 akan berakhir pada Sabtu 9 Maret. Setelah itu, mereka akan bertolak ke Yeongduk di Provinsi Gyeongsangbukdu. TC di Yeongduk, rencananya akan berlangsung sampai 24 Maret 2022. Setelah itu, skuad Garuda Muda berangkat ke Degu untuk melanjutkan TC dan melaksanakan beberapa uji coba. Total ada 8 hingga 9 uji coba yang akan dilaksanakan Timnas Indonesia U19 selama TC di Korea Selatan ini. Dua diantaranya melawan Timnas Korea Selatan U19. Timnas U19 Indonesia yang disiapkan untuk Piala Dunia Sepak Bola U20 di Indonesia 2023 sudah menjalani karantina Mandari di Seoul, Korea Selatan. Rombongan pertama Timnas Indonesia U19 terdiri dari 32 pemain dari 34 pemain yang terpilih. Dua pemain lainnya akan menyusul ke Korea Selatan diantaranya gelandang serang persebaya Sarabaya Marcelino Ferdinand. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayo mengungkapkan dirinya membawa para pelatih Timnas U19 menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan karena akan lebih mudah mendapatkan lawan latih tanding. TC dan uji coba Timnas U19 di Korea Selatan merupakan latihan dan pembentukan mental pertanding para pemain muda yang disiapkan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Saat ini, para pemain U19 masih menjalani karantina mandiri selama tujuh hari setelah mendara di Bandara Incheon Seoul, Korea Selatan, Sabtu 12 Maret 2022. Mereka akan selesai menjalani karantina mandiri pada tanggal 19 Maret 2022. Selama menjalani karantina mandiri di hotel, pelatih tetap memberikan latihan fisik secara virtual untuk menjaga kondisi fisik mereka tetap perima. Dengan demikian, begitu keluar dari hotel karantina, mereka sudah bisa berlatih dengan intensitas tinggi sebelum menggelar pertandingan uji coba lawan 9 tim di Seoul dan Biago, Korea Selatan. Asisten pelatih tim nasional U19 Indonesia, Choi Inseol, memastikan lawan-lawan uji coba skuadnya di Korea Selatan memiliki kualitas mumpuni. Hal ini diperkuat karena tim nasi Indonesia U19 akan menghadapi lawan berat dengan kualitas dunia yang akan tampil di Piala Dunia U20 di Indonesia 2023. Tim-tim universitas itu tim juara. Kami juga akan melawan skuad muda klub profesional. Pertandingan itu akan menjadi fondasi yang baik untuk tim nasi U19 Indonesia. Ujar Choi dalam pelepasan tim nasi U19 ke Korea Selatan di Jakarta Jumat 11 Maret. Terima kasih telah menonton!